Islam adalah agama terbesar ketiga yang dianud oleh masyarakat Amerika Serikat. Saat ini, jumlah penduduk yang menganut agama Islam di Amerika Serikat diperkirakan mencapai 3,3 juta orang dari beragam usia dan golongan. Islam di Amerika Serikat juga memiliki sejarah yang cukup panjang. Islam di negeri Paman Sem tercatat penyebarannya melalui para budak-budak muslim pada abad ke-16, dan beberapa pemukiman orang Islam di sekitar kawasan Arizona Amerika bagian Utara dan New Mexico. Karena pada awal tahun 1520, banyak budak yang dikirim ke Amerika untuk dipekerjakan di berbagai lahan pertanian. Sejarawan memperkirakan, ada sekitar 40 ribu orang Islam dikirim ke Amerika Serikat sebagai budak. Sedangkan jumlah keseluruhannya di benua Amerika mencapai 3 juta orang muslim. Diperkirakan orang muslim pertama yakni Alfar Nunes Cabeza de Facha, Estefani Cho, dan Azamor memasuki wilayah Amerika Serikat. Estefani Cho adalah orang berber dari Afrika Utara yang pergi ke Arizona dan New Mexico sebagai budak kerajaan Spanyol. Sedangkan Azamor dan Nunes adalah budak dari Spanyol, yang merupakan sisa-sisa pengaruh Islam yang pernah berkuasa di Spanyol. Namun, dalam perkembangannya, banyak budak muslim di Azamor memilih untuk berpindah agama karena pengaruh lingkungan. Gelombang imigrasi pertama imigran muslim yang datang dalam skala besar ke Amerika Serikat berasal dari Suriah, Jordania, Palestina, dan wilayah timur tengah lainnya. Para imigran muslim tersebut diduga sampai di Amerika Serikat pada sekitar 1875 hingga 1912. Masjid pertama di Amerika dibangun di Chicago pada tahun 1893, yang diperkirakan didirikan sebagai replika Masjid Sultan Kaib B di Cairo. Sedangkan Masjid Kedua di Amerika baru dibangun pada tahun 1921 di Hiklan Park, Michigan. Kemudian, setelah Perang Dunia Pertama berakhir dan runtuhnya Turki Ottoman pada abad ke-20, terjadi imigrasi muslim besar-besaran dari Timur Tengah. Fenomena itu juga dipengaruhi oleh kolonialisme bangsa barat di wilayah Timur Tengah. Orang-orang muslim memilih bermigrasi ke Amerika Serikat karena dianggap sebagai negara yang menjamin kebebasan dan hak kemanusiaan. Mereka kemudian membentuk komunitas di berbagai negara bagian Amerika. Pada periode 1920 dan 1930-an, banyak orang kulit hitam keturunan Afrika Amerika yang memilih masuk Islam sebagai salah satu dampak masalah rasial di AS Organisasi Islam di Amerika pun semakin banyak, dan umat muslim as mulai merambah dunia politik. Adanya peraturan imigrasi setelah imigrasi besar-besaran pada 1924. Pemerintah Amerika Serikat kemudian menetapkan peraturan imigrasi bagi muslim. Dalam aturan tersebut, disebutkan pembatasan gelombang imigrasi dengan memperlakukan kuota asal negara atau asal kelompok imigran. Salah satu kuota yang diberikan adalah bagi negara asal Timur Tengah yang mayoritas beragama Islam. Namun, melihat migrasi yang terus-menerus memasuki Amerika Serikat, Presiden Lyndon Johnson kemudian menghapuskan sistem kuota. Faktor ekonomi dan politik yang bergejolak di negara asal menjadi alasan utama umat muslim pindah ke Amerika Serikat. Umumnya, imigran muslim yang datang ke AS adalah kaum terpelajar, daripada imigran yang datang pada periode sebelumnya, Islam pun terus berkembang di Amerika setelah tahun 1970. Pada awalnya, Islam dianggap sebagai agama para imigran Timur Tengah. Akan tetapi, Islam semakin berkembang di Amerika Serikat. Islam berkembang pesat di Amerika sebagai hasil dari Undang-Undang Imigrasi dan Naturalisasi 1965. Diperkirakan, terdapat lebih dari 1,1 juta muslim baru tiba di Amerika Serikat sebelum akhir abad ke-20. Di Amerika Serikat juga terdapat organisasi Islam yang kemudian dikenal dengan nama World Community of Islam in West pada 1976. Bersama organisasi tersebut, perkembangan Islam semakin baik. Bahkan, dakwah antirasial dilakukan seperti yang tercantum dalam ajaran Islam. Perkembangan Islam di Amerika Serikat juga dibuktikan dengan berdirinya Islamic Institute di Chicago, yang merupakan proyek dari organisasi konferensi Islam internasional yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Di Los Angeles juga terdapat Islamic Center, yang digunakan sebagai pusat keilmuan Islam dan aktivitas lainnya. Perkembangan Islam di Amerika Serikat juga dibuktikan dengan adanya beberapa tokoh yang memeluk Islam, seperti Malcolm dan petinju Muhammad Ali. Malcolm dan Muhammad Ali pun turut mendakwakan Islam di Amerika Serikat. Dengan berbagai perkembangannya, Islam di Amerika Serikat semakin mendapat tempat khusus dalam masyarakat setempat. Umat Islam Amerika juga dinilai mampu memberikan kontribusi yang besar untuk kemajuan pembangunan. Jika kamu suka konten kami, subscribe channel kami, klik lonceng dan jempolnya. Terima kasih. Terima kasih.